Wow Salam Foto GPTV Jadi kita akan mencoba Review Kejadian Satu minggu terakhir yang terjadi Di Gaza Israel Yang dimulai pada tanggal 10 Atau 8 8,9,10 Mei 2021 Video jalur Gaza ini Diikuti dari Plastv Di mana serba istrinya berperang Oper per roket ditembakkan Mulai tanggal 12 Mei 2021 Setelah Hamas Menemukan bahwa mereka telah meluncurkan Atusan roket Nah ini kita bisa lihat Roket-roket menuncurkan Hamas Pada tanggal 12 Itu tersebut Rekaman yang diolah Di Haizliya pada selasa malam Menunjukkan Roket terbang di langit Saksirnya berbunyi di bawah Pesatunya-pesatnya menembakkan Bunda dalam serangkaian Penggerbakan di Malakas Kaman Pasir di Gaza Pada hari Rabunya Sebagai balasan atas roket Dan ditembakkan oleh Palestina Ini memang pertahanan Yang dibikin oleh Israel ini cukup Berlapis ya Jadi jelasan juga Kekerasan telah meletus Dalam beberapa hari terakhir Di tengah proses Protes dari Salim Timur Atas kemungkinan pengusuran keluarga palestinema Di lingkungan Seh Jarah Dan trokan yang dimulai pada Komplek Al-Aqsa Meningkat menjadi pertukar roket Antara Hamas Israel Pada tanggal 10 Mei 2021 Nah ini video yang dramatisnya Penggempuran Sebuah gedung berlantai Lebihnya Sepertinya lantainya lebih dari 11 atau 12 Kita lihat di detik Gedung ini hancur Di jalur Gaza Pengumpulan belitaris dari atas gedung Palestina Pemandangan Cakawla Adul Gaza pada Jumat 14 Mei 2021 Saat kumpulan Antara Israel dan Palestina Terus meningkat Ini teks yang kita ambil Dari Terus meningkat dan pesawat mulai masuk dan bahkan pertama datang jadi memang ini adalah gedung media yang jadi sasaran pada tentara militer saher mereka mencoba mengukap kontroversi yang kontrokonfrontasi yang dimulai setiap protes dari penggusauan dan pengasih sara-sara yang meningkat menjadi pertukaran roket serang udara dengan banyak korban di kedua sisi tidak mungkin kita lihat burung-burung itu burung gagak ya memang media disuruh keluar dan mereka disuruh menyaksikan dari kejauhan ya pertama masuk ya kelihatan satu buah sisi sebelah kiri dari layar ini ya seperti untuh tembakan roket pesawat yang mana kedua lebih dasar lagi luar biasa serangan mereka di Israel dengan senjata penuh dari Amerika sementara masyarakat di Palestina hanya bebas menjatakan batu ya roket saya pikir mungkin dari kejadian dari satu minggu di lalu sampai saat ini oke roket-roket dari Palestina sudah habis semoga aja bantuan dari negara luar Islam yang melukum kehadiran dari sesama muslim di Arab ini bersatu yang membantu yang dilaporkan pada Kementerian Kesehatan Gaza menyebabkan tewas 43 orang ini pada hari serangan-serangan pertama kejadian namun laporan dari beberapa berbagai media sudah hampir ratusan orang meninggal dan puluhan anak-anak dan diantaranya ini pada menit ke-10 nanti kita lihat gedung ini mungkin akan jatuh 2-3 menit lagi deh kita lihat video ini cukup menyedihkan kenapa kami mau memberikan video ini kepada kawan-kawan tapi memang ini lagi dibicarakan seluruh dunia Marta Capis juga berharap kumpulan-kumpulan video-video ini bisa menjadi bukti atas kejahatan-kejahatan peperangan nantinya ya ini gedung Cotral Raja Lugaza pada hari Jumat 14 menit 21 itu penjelasan ini saya kutip dari penjelasan saya translate dari kami translate ya dari link YouTube media yang pro dengan Israel ya media-media yang pro ya media-media dari Paisanya sendiri kita belum lihat ini kita ketahui pasokan logistik air makanan mereka listrik mereka pun terganggu gara-gara ini ya ini gedungnya udah mulai bergoyang ya menit ke-8 kita lihat mungkin di menit-menit ke-9-10 gedung ini akan rata ya sampai sebelah saya tahu tapi kita lihat seberapa dasar bom ini ya pemirsa ya 8 mau masuk ya mengurangnya 9 nih data detik gedung yang memang berapa lantai nih 1 2 2 3 4 5 6 7 8 video ini yang terpotong bawahnya sengaja dipotong bawahnya lebih banyak lagi mungkin ini mungkin tingkat 15 kali ya atau memang ada yang beberapa nonton yang melihat ini bisa ini aset berapa banyak AC AC ada kemudian nanti habis ini ada yang kelihatannya kilasan sebuah pesawat ya ada di dalam dalam tayangannya nih bisa tertangkap nggak ya itu memang udah tetap teredit sama kami ya udah nampak Mini ke-10 Mini 10 dia pesawat pun putar udah kelihatan ini udah sesenggah waktu dari gedung pertama-pertama kiri sebelah kiri sama bedung sebelah kanannya jatuh hampir beberapa detik nah untuk bedung utama tengah-tengah ini itu waktu empat menit mungkin pesawatnya isi senjata ya langsung lah hancur satu bom lagi ya biadab ya rata gedung itu semuanya rata gedung itu semuanya video yang saya coba rangkum dari sumber media dimensiarkan secara langsung press tv ya cuma satu-satunya channel yang bisa kita lihat di kejadian di wilayah Palestina saat ini ya ada press tv kemudian beberapa media-media asing yang selama ini berdiri berada berdiri di wilayah ee Israel sementara media lokal ya ya padahal Palestina sendiri tidak ada lagi gitu nah lihat ini bagaimana ee pemuda-pemuda Palestina mencoba memberikan gangguan ya ini hampir puluhan tahun lah ya lempar batu pakai masker yang menunjukkan bahwa mereka tidak masih ada perlawanan tapi apalah lihat nih suara-suara yang kita dengarin ini suara-suara dari militer Israel ya jadi di belakang bawah dan suara-suara terasa lebih sering pakai batu dan tebalan dengan suara-suara jauh jadi memang kita lihat ada di menit-menit ke-15 sampai kemenin ke-20 ada ya ya apalah batu batu cuma menghadang sejata lengkap seperti ini mereka yang di sebelah sisi sebelah ee kiri sana hanya menggunakan batu berapa jauh lah lemparnya habis ini pun tidak ada udah boleh lempah ini 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 dari tadi pakai bendera merah ini cukup agressive ya ini ini dari tadi video ini saya potong sehingga saya potong ada sekitar 20 menit saya rangkum menjadi beberapa menit saja tapi memang melihat bagaimana perlawan itu ada sekitar hari di sebuah sebarang sebarang seperti apa di kembali 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 sebarang lempar lari lembar lari abad abad rasanya press media media beradisi Israel ini ya menceng-ceng mengambil mobil botol ya biasa oke pemeriksa ini masih ada 15 menit ke depan cuplik-cuplikan gedung-gedung yang di kepadir oleh militer Israel mulai dari lebaran pertama kedua ketiga sampai hari ini kita lihat secara secara di kejadian di perbatasan teras Israel dan di Joran Dania joran Dz toy joran jyot joran 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 yang joran joran selamat menikmati 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 Terima kasih.